Ternyata dalam rangka peningkatan HUT, TNI ke-79 berbagai kegiatan sosial dilakukan di sejumlah wilayah. Dan hal ini menunjukkan TNI bersama dengan rakyat. Sebanyak lebih dari seribu personil dari TNI Angkatan Darat Korea 061 curah kencana bersama personil Polri, Satuan Polisi Pamungkeraja, Dinas Perhungan, serta berbagai organisasi masyarakat mengelar kegiatan karya bakti dengan membersihkan sampah di sejumlah pasar di kota Bogor. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-79 TNI. Dalam aksi sosial tersebut, para personil bergotong roya membersihkan sampah yang menumpuk di area pasar-pasar tradisional. Karya bakti ini tidak hanya bertujuan untuk memeringati ulang tahun ke-79 TNI, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selesai dari pasar, agenda berikutnya dalam rangkaian kegiatan karya bakti ini adalah membersihkan sampah di aliran sungai dan jalan-jalan utama kota Bogor. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta meningkatkan sinergi antara instansi dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan semangat kebersamaan, seluruh elemen yang terlibat berharap kegiatan ini dapat memberikan contoh nyata kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Curah hujan tinggi disertai angin kencang sepekan terakhir menguyur kawasan Kabupaten Aceh Tengah Aceh. Peristiwa itu menimbulkan banjir bandang yang melanda sebanyak 15 rumah warga terdampak di kampung Atus Singki ke Jambatan Rusip antara Kabupaten Aceh Tengah terimbas material kayu dan lumpur terbawa air dari pegunungan. Pangdam Iskandar Muda, Mejen TNI Niko Fahrijal mengerahkan personil TNI yajarannya dari Kodin 0106 Aceh Tengah melaksanakan karya bakti membantu masyarakat terdampak bencana alam banjir bandang. Botong royong bersama ini melibatkan pasukan gabungan TNI Polri, Damkar, BPBD, FKPP, Pelajar dan Masyarakat untuk membersihkan lumpur dan material kayu sisa banjir yang menutupi sejumlah rumah warga dan daerah sekitar. M. Adam, Kepala Desa Atus Singki mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih atas bantuan personil TNI Polri dan instansi lainnya membantu warga yang terdampak banjir bandang. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI ke-79, Komandan Porem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imran menyerahkan bantuan rumah laik huni kepada dua janda lansia di kawasan desa Belang Dalam, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Tidak hanya membangun rumah yang layak huni, pihaknya juga membangun fasilitas toilet yang layak di dalamnya. Dalam momen tersebut, dan rem menggajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Aceh yang lebih mampu untuk melihat warga di sekelilingnya yang berkekurangan, bahkan di saat hujan mereka kedinginan, maka dari itu harus saling membantu antar sesama. Untuk diketahui sebelumnya, kedua janda lansia itu tinggal di rumah yang jauh dari kata layak, lantaran tempat tinggal hanya berdinding dari tepas dan beratap dari daun rumbia yang kondisi yang sudah banyak yang bolong di setiap sisi. Kini kedua janda lansia itu dapat menempati rumah yang layak huni dan nyaman setelah resmi diberikan oleh dan rem 011 Lilawangsa dalam rangka hutan di ke-79. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!